Perayaan Ekaristi atau Misa yang akan dipimpin Paus Franciscus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada September 2024 juga disiarkan langsung. Juru bicara panitia kunjungan Paus Franciscus, Romo Thomas Ulun Ismoyo PR mengatakan, Misa itu rencananya akan disiarkan langsung untuk umat katolik yang tidak bisa hadir langsung di GBK. Hal ini diungkapkan Thomas saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemerintahan Tribun Network, Febi Mahenda Putra di Gedung Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, Jakarta Pusat, selasa 2 Juli 2024. Dia menjelaskan, semua umat yang masuk ke dalam Stadion GBK harus mengenakan tanda pengenal atau AID. Nantinya, umat yang datang ke Stadion GBK juga tidak sembarangan, semuanya harus melalui keuskupan masing-masing. Menurutnya, hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara uskup bersama panitia dengan konferensi wali gereja Indonesia dalam kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia ini. Seri Paus sendiri diperkirakan tiba di Jakarta pada 3 September 2024 dan Paus Franciscus berada Indonesia hingga 6 September 2024. Dalam agenda kunjungan itu, Paus Franciscus disebut akan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta pada awal September nanti atau di hari pertama ia di Indonesia. Seri Paus Franciscus juga akan mengunjungi gereja katedral Jakarta. Bertemu umat katolik di Gelora Bung Karno. Sementara itu, agenda lain dari Paus Franciscus akan diinformasikan oleh panitia khusus kunjungan Paus di Indonesia melalui saluran resmi KUI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!